Di tengah-tengah situasi perang Israel sama Hamas. Ini bukan Israel-Palestina. Palestina sendiri tidak diwakili oleh Hamas. Maka Presiden Palestina kan mengatakan Hamas bukan perwakilan Palestina. Palestina itu sendiri pecah jadi dua. Sudara-sudara harus paham. Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang selantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya Sudara Dr. Mbak Mbak Nur Sena buka suara serta menyampaikan akibat jika Israel dikutuk. Ia mengungkapkan di tengah-tengah antara Israel dan Hamas. Hamas tidak akan mewakili Palestina di dalam konflik antara Israel dan Palestina. Itu mulut itu digunakan untuk memberkati orang lain. Bukan untuk mengutuk. Kalau ada orang-orang yang mengutuk Israel. Ia pasti dikutuk. Oleh karena ini Sudara langsung saja kita saksi videonya berikut. Sudara-sudara makanya orang yang tahu sejarah. Itu minim untuk tergelincir di masa depan. Maka Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di tengah-tengah situasi perang Israel sama Hamas. Ini bukan Israel Palestina. Palestina sendiri tidak diwakili oleh Hamas. Maka Presiden Palestina kan mengatakan. Hamas bukan perwakilan Palestina. Palestina itu sendiri pecah jadi dua. Sudara-sudara harus paham. Palestina itu pecah jadi dua. Palestina nasionalis. Tepi barat di West Bank. Presidennya Mahmud Abbas. Itu berbeda visi dengan Hamas. Yang menguasai gasa. Gitu loh. Maka saya bilang. Gunakan mulutmu untuk memberkati. Jangan untuk mengutuk. Orang-orang Kristen. Kalau ikut mengutuk nanti kamu akan dikutuk sendiri. Ya kita semua lihatlah. Harus jujur. Ketika negara dalam kondisi tidak perang. Negara dalam kondisi aman ini. Tiba-tiba ada orang yang menyerang. Kedaulatan negara kan terganggu. Penduduk sipil jadi tawanan. Kenapa kita tidak pernah mengutuk yang menyerang itu? Kenapa yang kita kutuk adalah balasannya? Tapi itulah demokrasi. Jumlahnya yang besar tentu yang menang. Makanya demokrasi tidak selalu benar saudara-saudara. Saya tadi bicara tentang apa? Tentang seorang yang bernama Kores Agung. Kores Agung itu bukan orang Yahudi. Tidak menyembah Allah Israel. Tapi dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 dipilih oleh Tuhan. Kenapa Kores Agung digunakan Tuhan untuk menyelamatkan Israel? Kores Agung itu disebut orang yang kurapi. Padahal dia bukan penyembah Allah Israel. Karena apa? Kereka keadilan itu tidak punya agama. Keadilan, keutuhan, ciptaan itu adalah universal. Sekalipun dia tidak mengenal aku. Kores Agung itu kata Tuhan. Tapi Tuhan pakai. Ketika itu orang sedang mendewakan apa yang namanya bentuk negara republik. Karena pengaruh dari bukunya Plato. Republik. Tapi ada seorang yang bernama Kesenopon. Kesenopon itu penulis Yunani. Dia melihat orang-orang yang begitu mendewakan karya Plato tentang demokrasi. Tentang bentuk republik. Dia mikir ini loh. Ada orang yang namanya Kores Agung. Dia tidak mengenal demokrasi. Dia tidak mengenal bentuk republik. Tapi dia monarki. Tapi berlaku adil. Bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel dibebaskan satu-satu. Tidak hanya itu diberikan fasilitas untuk membangun rumah-rumah ibadah. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Inilah piagam pertama kebebasan beragama. Tahun 539 sebelum masai. Karena itu Kesenopon karena tergerak hatinya. Oleh keadilan yang dijalankan oleh Kores itu. Dia menulis buku. Judulnya adalah Kiropedia. Kehidupan Kores Agung. Inilah yang kemudian mengilhami pelaksanaan negara-negara modern. Ketika bapak bangsa Amerika namanya Thomas Jefferson. Yang terkenal ya. Dengan Declaration of Independence of America. Ketika dia memikirkan masa depan negaranya Amerika. Yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Tapi dia diingatkan demokrasi kita harus mengandung kebebasan beragama. Kebebasan berkeyakinan. Itulah yang mengilhami Thomas Jefferson. Untuk menjadikan kebebasan beragama. Sebagai salah satu dari pilar demokrasinya Amerika. Maka masuklah ke dalam deklarasi umum perserikatan bangsa-bangsa. Dalam soal HAM. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Pasal 18. Dimana kebebasan beragama. Berarti kebebasan untuk menjalankan agama. Untuk memilih agama. Dan untuk berpindah agama. Itu ditegaskan. Tapi keturunannya dari kores agung orang Persia. Yang nantinya jadi orang Iran. Yang pertama kali menolak piagam itu. Karena dianggap bertentangan dengan Islam. Ini fakta sejarah. Dan Anda bisa melihat dalam autobiografinya Thomas Jefferson. Di perpostakaannya dimana dia menggumuli nasib bangsanya ke depan Amerika. Ada dua jilid buku yang ditulis oleh Kersenopon tentang kehidupan kores agung. Saya tambahkan satu catatan lagi. Dari sejarawan Yahudi namanya adalah Flavius Yuseppus. Kata Flavius Yuseppus. Nubuat tentang seorang raja yang nanti gelarnya kores. Itu sudah ada kira-kira 150 tahun sebelum kelahiran kores agung. Yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Konon kata Yuseppus. Kores agung sendiri membaca kitab Nabi Yesaya. Dan dia merasa ini berlaku untuk dia. Makanya dia bebaskan bangsa Yahudi. Ini menurut catatan dari penulis Yahudi. Sejarawan Yahudi dari abad pertama. Yang namanya Flavius Yuseppus. Makanya mari kita belajar sejarah. Ternyata saudara-saudara. Sejarah itu bisa berulang. Tapi sejarah juga bisa mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Apabila kita tidak belajar dari sejarah itu. Beberapa hari lalu saya itu ketawa-ketawa sendiri kelihat-lihat di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Ini saudara-saudara. Mata uang Palestina katanya. Anda tulis misalnya Palestine Coin. Ini terbit tahun 1927. Tertulis dalam bahasa Arab. Coinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Ini saudara-saudara. Bahasa Arabnya tertulis Palestine. Bahasa Inggrisnya tertulis Palestine. Bahasa Ibrani tertulis Palestina. Koma. Huruf Alef dan huruf Yod. Lalu orang kan tidak mengerti bahasa Ibrani ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang. Matanya gitu. Ayo kalau Anda tidak mengerti sejarah. Oh iya ya. Benar ya. Lalu Anda lihat cari di Google yang lain. Big job. Oh benar ini. Mata uang apa namanya. Kertasnya juga ditemukan. Nah ini mata uang kertasnya. Palestina ini berapa ini. One Palestine Pond. Satu Pond Palestina. Kemudian ini terbit tahun 1939. Ini mata uang Palestina. Loh ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hok lagi. Negara Timur Tengah. Salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina. Tetapi yang namanya itu ya. Anda hanya percaya internet tanpa melihat crosschecknya. Kacau. Ini betul. Mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina bro. Mata uang ini diterbitkan oleh yang namanya Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan sionis. Yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl pendiri sionisme itu. Kita harus punya bank. Kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi bank leumi di Israel. Jadi ketika pada saat perang dunia pertama Inggris menang perang sama Jerman. Turki waktu itu temannya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris. Lalu lahirlah yang namanya deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, teret Israel itu. Di bawah mandat Inggris. Inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga. Tertulis di sini. Nah kemudian yang kedua orang lupa. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma Alef Yod itu artinya apa? Alef itu Eret. Yod itu Yisrael. Jadi Palestina Eret Yisrael. Palestina Tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO ya, Ser Arafat. Ya. Karena apa? Menanda tangani perjanjian damai sama Israel. Maka muncullah otoritas Palestina. Tahun 2006, Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya Palestina pecah jadi dua. Satunya dibahat Mahmud Abbas yang ini damai-dame saja dengan Israel. Yang Hamas bermusuhan dengan Israel. Karena mereka tidak mengakui eksistensi negara Israel dari peta bumi ini. Kira-kira seperti itu loh kira-kira. Jadi benar apa enggak kita demu bela Palestina? Itu salah. Demu bela Palestina itu bela Hamas bukan bela Palestina. Orang negara Palestina tidak merasa terbela oleh kita. Ini memang pahit tapi mesti disuarakan. Sebab kita enggak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Banyak orang menjadikan rumah sakit untuk melempar bom. Dilemparkannya di dekatnya area rumah sakit. Supaya nanti kalau ada sesuatu rumah sakit dibom oleh Israel. Terus kemudian orang-orang ini kan sekarang sudah mulai pintar-pintar kan? Enggak mudah dihasut. Ini Kristen ini gimana sih? Itu ada gereja ortodok dibom sama Israel kok diem saja? Karena dia tahu situasi yang sebenarnya. Di sana kan itu kan? Dan kalau Indonesia itu mau jadi negara non-blok. Dia tidak boleh blok salah satu. Yang namanya pendamai itu hanya jangan hanya mendengar Palestina. Apalagi bukan Palestina yang didengar. Hamas itu bagian kecil dari kelompok Palestina. Bagian yang keras-keras itu loh. Mestinya didengar Palestina dan Israel. Ini enggak yang didengar Hamas. Sama dengan Anda mendengar Indonesia. Jangan hanya mendengar PKS. Anda mesti mendengar PDI perjuangan yang mayoritas. Anda masih mendengar suara resminya pemerintah apa. Itu yang terjadi. Makanya saya sangat menyayangkan bagaimana Pak Presiden sampai ikut mengutuk. Saya menyayangkan bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri sampai mengutuk. Tanpa melihat situasinya. Bagaimana ketika gerakan teror ini kemudian membunuh orang-orang sipil. Lewat itu Black Sabbath itu hari Sabbath yang hitam. Pada saat perayaan yang namanya Simka Torah. Yaitu Torah yang diberikan kesukaan Torah itu. Dan orang-orang yang di bom itu yang sekarang masih jadi tawanan itu. Itu orang-orang Thailand yang kerja di kibuts. Orang-orang Jerman. Orang-orang Amerika. Mereka enggak tahu apa-apa. Kenapa Pak Menteri Luar Negeri kita enggak ikut? Kami mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dalam keadaan damai. Tidak dalam keadaan perang. Kan gitu kan? Kalau dalam keadaan perang. Di tengah perang karena membela diri negaranya. Sekarang baru gencatan senjata, gencatan senjata. Lulah ini sedang berlangsung kok. Membelah diri kok disuruh gencatan senjata. Siapa yang bisa jamin mereka tidak menghidupkan sel-sel terorisme lagi? Bagaimana negara kita ini mau di mata Tuhan Adil. Kalau kita tidak berdiri di atas semua pihak yang bersengketa. Hanya dengan satu yang kita dengar. Nah makanya saya uraikan dengan sejarah yang panjang lebar. Supaya kita ini tidak kehilangan referensi. Untuk kita bersikap secara bijak. Yesus ajarkan. Tidak ya saja atau tidak saja. Tidak mengutuk saja atau memberkati saja. Tapi dibalik tindakan kita itu apa? Kenapa kita memberkati? Kenapa kita mengutuk? Kalau orang-orang itu enggak usah ada kutukanlah. Memberkati saja. Toh mulut yang mengucapkan berkat dengan kutuk itu sama capeknya juga. Tapi yang satunya capek memberkati orang, satunya capek mengutuk orang. Ketika Anda mengutuk orang, dirimu sendiri juga diliputi oleh kebencian. Orang yang diliputi kebencian itu menyebabkan sakit. Coba Anda banyak senyum dan Anda banyak marah. Nanti sehat mana? Maka kalau kita bisa senyum dan kita sehat, kenapa kita harus marah? Kalau kita bisa memberkati orang lain dan membuat tersenyum, kenapa kita harus mengutuk dan dongkol? Sumber segala penyakit itu kedongkolan dan kebencian. Maka hilangkan kebencian, hilangkan kedongkolan dalam dirimu. Jadikanlah dirimu bersih agar menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang termasuk untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan umat manusia sesama kita. Mari saudara-saudara, kita gunakan mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait dengan video yang baru saja kita saksikan bersama? Silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberi komentar yang baik, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Ya, itulah dia video Dr. Bambang Nursena yang memberikan kepada kita edukasi yang secara gamblang dapat dipahami, dapat dimengerti. Ya, Dr. Bambang Nursena mengungkapkan fakta atau menjelaskan antara konflik Israel dan Hamas. Hamas tidak mewakili Palestina. Ya, benar juga, karena kita sudah tahu Presiden Palestina menolak keras terhadap tindakan Hamas yang menghancurkan Israel tanggal 7 Ketubar lalu. Jadi, kalau Hamas tidak mewakili Palestina, ya sekali lagi, jadi kalau Hamas tidak mewakili Palestina, Lalu, mengapa orang-orang dan penguasa-penguasa tertentu bagi di Indonesia ini? Mengapa mereka memutuk Israel? Padahal Hamas yang memulai perang, Hamas yang memulai konflik, Hamas yang menyerangi Israel, Lalu Israel balas, eh, kenapa Israel yang dikutuk? Padahal Hamas yang memulai konflik, menyerang, Lalu, mengapa pada akhirnya yang disalahkan adalah Israel ketika mereka balas? Mengapa yang memulai perang tidak dikutuk juga? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan terhadap orang-orang, terhadap penguasa-penguasa di Indonesia ini Yang mengutuk balasannya Israel, Hamas Mengapa yang memulai perang tidak dikutuk juga? Jelas-jelas Apa yang dilakukan Hamas? Kurban berjatuhan Itu sebabnya dokter Bambang Nursina Menyebut mereka, orang-orang tadi, orang-orang tertentu Yang mengutuk ke Israel Perlu belajar sejarah Supaya orang-orang ini tidak tergelindar ke depan terkait dengan sejarah bangsa ini Terkait dengan sejarah kedua bangsa ini Sudara Saya mengatakan kepada kita semua Bahwa Allah telah berjanji pada bangsa Israel Dan Allah tidak pernah mengingkari Atau gagal janji yang terhadap bangsa itu Tidak mungkin Dan janji itu pasti digenami terhadap bangsa Israel Di dalam kejadian pasal 12 ayat 2 Di sana dikatakan Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Perhatikan sudah Allah sendiri memberkati orang-orang yang memberkati bangsa ini Dan Allah juga mengutuk orang-orang yang mengutuk bangsa ini Jadi olehmu Kaum di muka bumi ini Mendapat berkat Melalui Bangsa Israel Bangsa-bangsa Suku-suku bangsa di dunia ini Termasuk Indonesia Mendapatkan berkat Dari Bangsa ini Ada banyak Berkat-berkat Dari Israel Dari Yahudi Yang memberkati bangsa Indonesia Dari teknologi Dari segi ilmu pengetahuan Dari Yahudi dan dari Israel Jadi jangan salah jika ada orang-orang tertentu Yang mengutuk bangsa ini Di dalam kejadian Pasal 27 Ayat 27 Disana dikatakan Bangsa-bangsa takluk Kepadamu Dan suku-suku bangsa Suju kepadamu Jadi lah Tuhan atas Sudara-sudaramu Dan anak-anak ibu Akan suju kepadamu Siapa yang mengutuk engkau Terputuklah ia Dan siapa yang memberkati engkau Terberkatilah ia Jadi siapa yang mengutuk bangsa ini Bangsa Israel Maka terputuklah orang itu Terputuklah bangsa itu Jadi kalau orang Kalau Indonesia mengutuk Israel Maka bangsa itu akan Dikutuk Siapa yang memberkati bangsa Israel Alkitab Manjata Terberkatilah dia Para pemimpin-pemimpin Negara ini Mulut ini dipakai Untuk memberkati Bukan mengutuk Itu yang benar Janji Tuhan kepada bangsa itu Pasti terginapi Siapa yang mengutuk Israel Akan dikutuk Dan siapa yang memberkati Israel Terberkatilah dia Jadi bagaimana dengan Orang-orang yang Sudah mengutuk Israel Saya mau katakan Mereka sedang berurusan Dengan Tuhan Ya Allah pasti mengenampiin janjinya Tidak mungkin ia Tidak Menepati Karena Allah itu adalah Allah yang setia Dan hidup di dalam janjinya Manusia boleh Mengingkari janjinya Manusia boleh Berbohong terhadap Apa yang dia janjikan Namun Allah Tidak mungkin Ia Mengingkari janjinya Karena ia hidup di dalam Perjadian atau Confident Terhadap bangsa Yaitu sebabnya di dalam Mazmur Pasal 121 Ayat 1-8 Disana dikatakan Allah menjaga Israel Allah Israel tidak pernah Terlelap dan tidak tertidur Allah yang menjaga bangsa itu Jadi sekali lagi Jangan coba-coba mengutuk Bangsa itu Kita tidak boleh Ikut-ikutan Terkait dengan konflik Kita tidak mendukung Dengan apa yang terjadi Disana Seharusnya Kita bangsa Indonesia Yang menjadi Penengah Yang menjadi Solusi Untuk mendamaikan kedua Bangsa itu Yang rangkulah bangsa Israel Rangkulah Palestina Jadi dibawa Dijadikan jadi Satu Bukan mengutuk Bukan Dukung-medukung Bukan Namun kita Peacemakers Bukan trouble makers Tapi Peacemakers Antara Dua bangsa ini Kita rangkul Israel Kita rangkul Palestina Maka kita Satukan mereka Di dalam Satu kesatuan Itulah Indonesia Oleh karenanya Demikian video saya Kali ini Sampai bertemu di video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Berkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati